Saat ini, gue dan Gamila duduk bareng untuk ngobrolin 5 film favorit kami berdua masing-masing. Jadi, film itu kan mau dihitung-hitung jumlah yang pernah kita tonton, kan banyaknya bukan main. Kalau dibilang suka, kayaknya nyari satu susah. Kan main, nyari satu favorit susah karena banyaknya film tersebut, jadi kita kan satu persatu nyebutin satu film, satu film, ini urutannya ngacak ya, gak mesti dari yang paling gak disuka diantara 5 itu, terus ke yang paling disuka, pokoknya bebas lah, yang kepikiran aja, 5 film favorit kita sepanjang masa, termasuk Indonesia, Inggris, Korea. Susah, harusnya kayak pengkategoriannya, klasifikasinya lebih mengkerucut gitu, misalnya berdasarkan genre, misalnya berdasarkan dekade, misalnya film era, tahun berapa sekian, sekian gitu. Terus berdasarkan sutradara, jadi Anda kalau bikin acara tuh gak bisa langsung lempar pertanyaan seperti itu, 5 film favorit, seolah-olah saya tidak ada wawasan itu sebagai memilih jari sendiri, mana yang boleh dipotong jari, jadi ya sulit itu. Aku juga sebenarnya tadi sempet mikir, ini gimana ya, gue mau masukin film, karena diantara yang mau aku sebut, ada yang aku suka karena suka ditonton aja, bukan karena suka karena filmnya bagus. Bad boys, itu suka ditonton, sebagai tontonan hiburan gitu, aku masuk deh kalau gitu deh, 5 besar. Jadi kayak gue cuma pengen pikiran gue berkelana aja, gue udah tau, kayak diulang-ulang juga gak apa-apa gitu ya, ada gue film kayak gitu. Pokoknya kita gak dicatat, gara-gara tadi Anda terlalu luas, saya catat soalnya takut ada yang kelewat, gak enak gitu sama film-film kesayangan gitu. Iya kan banyak banget kan, jadi tadinya gue juga sempet mikir, ini mau gue masukin yang mana, tapi yaudahlah pokoknya yang 5 yang kita bilang kita suka aja. Sukanya bisa karena suka ditonton, karena enak, selalu terhibur, bisa suka karena dari sisi kualitas, penyitra dan segala macemnya. Aku dulu ya, aku kan tadi udah nyebut tadi, bad boys itu, rasanya gak mungkin gak gue sebut, karena gue udah nonton bad boys mungkin 20 kali, bad boys 1 ya, bukan ke 2, bukan ke 3, bad boys aja. Karena itu film ditonton berkali-kali karena film itu mungkin yang pertama itu kombinasi antara keren dan lucu gitu. Tapi kan banyak sih film kayak gitu. Iya, tapi maksudnya... Ya, film-film Jackie Chan tuh keren dan lucu. Tapi Martin Lawrence was at his best pada tahun itu, in the 90s, dia tuh lagi menguasai skena stand-up. Dulu, apa tuh namanya, Def Comedy, apa sih bukan Def Comedy sih, Comedy Central, atau Def Comedy Jam atau apa. Itu hostnya tuh si Martin Lawrence, dia megang banget lah, terus Will Smith-nya up and coming gitu. Terus catchphrase-nya lebih banyak gitu, lebih banyak yang lebih lucu. Dan mungkin karena aku deket dengan kultur hip-hop dan stand-up komedi, jadi lebih ke itu. Aduh, banyak banget catchphrase-nya. Dan tidak ada rush hour di belakang itu. Marcus Burnett, Mike Lowry. Mike Lowry. Kira-kira apa? Nah, itu juga tadi sempat kepikiran, gue sampe mikir, Apakah ini film yang membangkitkan gairah yang ingin membuat film buat Banji? Karena ada beberapa juga film yang, karena film ini gue jadi kayak, Kayaknya bisa deh gue bikin film gitu. Ya, tapi kalau Bad Boys itu alasan kenapa ada partikelir sih. Nah, iya makanya. Apakah itu alasan sukanya? Ya, saking sering nonton, lebih dari 20 kali nonton seumur umur. Oh, gue soalnya suka juga kayak gitu, cuman insignificant gitu. From time to time ada aja gitu film yang gue tonton. Kayak, mungkin gak ada yang tau kalau gue bisa asal film yang, Kalau kategorinya yang emang ditonton terus-menerus, kayak nonton aja gitu. Iya, selalu terhibur aja gitu. Lucas Talking Now. Hah, Lucas Talking Now? Lucas Talking Now itu Lucas Talking Sequel kan? Udah ketiga malah. Oh, ketiga ya? Iya, Lucas Talking, Lucas Talking 2, Lucas Talking Now. Kenapa ya Lucas Talking Now ya? Lucas Talking itu kan tentang film Bayi Ngomong kan? Iya, iya. Jadi yang pertama, Pak. 90 saat disitu. Udah gak jelas ya, pokoknya kayak, Apalagi gitu scene-scene ya, kayak bagian bapaknya, Si bapaknya John Travolta kan, terus si ibunya. Oh iya ya? Lupa sama sekali. Aduh, Chris, Chris. Aduh, gue jadi lupa padahal gue follow gitu di Twitter. Terus bapaknya menghibur anaknya si Mikey gitu. Oh, Mikey, Mikey, what are you, Mom? Pizza pie gitu. Christmas, Christmas, Christmas. Film Christmas. Oh iya, itu Mila selalu, selalu, Kalau ada lagu-lagu Natal, Mila masih, Apal gue. Iya, iya. Oh, itu datengnya dari The Walking. Ada anak, tadi kalau di meme, di gif, Misalnya di Twitter atau media sosial, Tuh suka ada anak kecil yang, Hmm, gak apa. Gak ada, ya ada itu. Pokoknya gue apal semua itu. Walaupun itu kayak, bukan film Oscar. Bukan, bukan. Emang film, film, film senesan aja. Emang gue tonton aja gitu, kayak memberikan ketenangan gitu, kayak. Udah tau jalurnya. Look Who Stalking, siapa lagi orang-orang di situ? Aduh, gak, 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 gak. Ini bukan Look Who Stalking, Look Who Stalking Now. Ada, ya. Apa bedanya Look Who Stalking? Kayak gue nyimpen deh videonya gitu. Kenapa Look Who Stalking Now lebih jadi pilihan daripada di original movie? Gak tau, mungkin kayak gak ada pilihan aja di rumah gitu. Di rumah, cuman kayak, itu kan era-era video ya. Video, kaset, tak. Karena punya ya. Iya, itu punyanya itu doang gitu kali ya. Mungkin terus itu kayak memberikan ketenangan aja, diputer lagi, puter lagi gitu. Oke. Kalau sekarang-sekarang yang diputer lagi, diputer lagi tuh biasanya yang kayak memberikan kayak semacam tranquility itu. Udah lebih kayak ke kartun-kartun kayak Monsters Inc. Terus, atau yang kemarin ini, aku sama Shira nyobain nonton Emperor's New Groove. Itu kayak udah afal aja gitu. Sia, Shira suka? Shira suka. Dan gue jadi kayak, kasihan gak ya anak gue sukanya yang kayak, yang gue suka kayaknya terpaksa gak ya deh gitu. Tapi ya gitu, afal-afal. Karena yang berusaha. Dan menikmati reciting apa yang mereka omongin gitu. Betul, itu salah satu ciri-ciri film favorit itu yang kayak gitu tuh. Kayak gitu, ya. Emang ditonton terus kayak untuk diomongin dialognya gitu. Oke. Tadi aku... Tapi itu gak, gak kayak... Oh, itu gak masuk lima besar kamu ya? Gak masuk deh kayaknya. Kayaknya, kalau lima besar itu kayak... Gak tau kriterionya apa. Pertama, kita mungkin mesti set bahwa film itu gak cuma Hollywood, ya kan? Iya, betul, betul. Indonesia aja, Indonesia aja masih kayak terbagi-bagi banget. Terus masih lagi ada Bollywood. Masih ada lagi Korea atau Hong Kong Movies. Terus apa lagi ya? India? Ya, Bollywood. Oh, Bollywood ya? Kalau Bollywood sih sebenarnya juga banyak ya. Film-film Perancis. Film-film Perancis lagi kan? Film-film Thailand, horror. Film-film Eropa lagi kan? Iya, iya. Gue tuh lagi gandrung gitu. Lagi penasaran sama ada namanya... Kalau di Twitter tuh gue follow-nya di Pressburg. Bergman. Bergman itu dia sutradara yang... Yang filmnya jadi kayak benchmark untuk sutradara yang tahun 60-an gitu. Kayak... Hah? Dia jadi benchmark sutradara tahun 60-an? Suedia atau orang Swiss ya? Orang lama nih berarti ini? Iya, anak lama. Anak lawas. Anak lawas, bener. Coba ya. Bergman... Kamu tahu film itu dari mana, Mil? Film apa? Itu. Ingmar. Gue mau bilang Inggrit. Soalnya dari Inggrit kan sama perempuan. Nggak mungkin. Ingmar Bergman. Jadi kayak... Cerita-cerita dia tuh jadi kayak inspirasi untuk cerita-cerita. Karena dari story-wise ya, kisahnya tuh emang jelimet dan kayak itulah orang kenapa pengen nonton gitu. Ada maksudnya sih gue gak suka kayak diajarin sama Dipo tuh. Gak suka nonton film. Karena biasanya film suka ada bagian-bagian yang... Cringe banget gitu. Gak mau. Gue mau gue tonton. Banyak kan film yang kayak... Ini part yang udah gak bakal bisa dibalikin lagi. Udah disaster, ancur, abis. Nah itu makanya... Beberapa film tuh... Gue tuh gak suka... Bukan yang gak suka. Cuman gue kayak takutan gitu anaknya. Jadi gak suka nonton horror. Maaf. Terus... Salah satu yang film horror yang... Eh yang menurut gue gak film horror kategorinya. Tapi juga yang... Ah, ah, tolong. Itu adalah film-filmnya Steven Spielberg. Hah? Yang mana? Spielberg itu kayak... PUSHIT! Rusakin-rusakin dunia gitu. Kayak semua film itu kayak... Polanya tuh kayak gitu. Terus juga film-film kayak... Clint Eastwood udah parah banget. Kayak... SAKIT! TIDA! Ya kalau Clint Eastwood sih... Ketika jadi sutradara sih iya sih. Gitu-gitu filmnya. Tapi kalau misalnya... Apa itu namanya? Berarti lu belum nyebut film kelima... Film... Kalau Bollywood kemarin... Kayaknya belum ada yang bisa ngalahin... Rasa... Admirasi gue tuh sama... Danggal. Kalau Bollywood. Danggal is one of my like... If you really want me to have top 5... Danggal. Kenapa? Karena bikin... Kabita sama... Itu kue ada kue. Gorengan. Think down. Jadi gorengan dibolongin. Terus masukin kuah. Itu gue obsesi banget. Itu gue kayak... Enak banget itu ya. Gorengan terus ada kuahnya gitu. Nyam-nyam asin gitu. Anak-anaknya tuh gak boleh makan gorengan itu kan. Biar badannya bagus gitu. Selain dengan memang di luar biasa ya ceritanya. Iya sih. Sangat-sangat... Daddy menelamatkan anak-anak perempuan dari... Child marriage. Itu yang Amir Khan juga sutradaranya gak sih? Atau Amir Khan? Enggak, enggak. Sutradaranya tuh dua kata gitu juga. Tapi bukan Amir Khan. Dia tuh... Tapi Amir Khan di film itu dari yang badannya bagus... Ke badannya gemuk. Tanpa prostetik. Selalu mengagumkan ketika ada film ya. Dan gue mungkin... Gamila... Kayaknya Gamila yang pernah bilang kayaknya kamu rasis deh. Karena gue cuma bisa menikmati film Hollywood gitu. Kayak gue disodorin film Thailand, film Korea, film Perancis, film... India termasuk tuh gak kena di gue. Tapi danggal. Nitesh Tiwari. Nah ya itu Nitesh Tiwari. Kalau gak salah. Danggal itu bukan cuma gue. Anak gue yang cewek aja. Kayaknya itu terobsesi gitu dua Mas Syirah. Gita Bebita. Eh? Gita Bebita? Apa? Ya udah. Jadi penyiar dia. Bagus juga. Bebita ya? Oh apa sih? Nama karakternya? Lupa. Tapi bukan Gita Bebita. Tapi kayak gitu-gitu kan? Bebita. Apa dua ya? Yang satu namanya Gita, yang satu namanya Bebita. You're making it worse doing that. Ya gak sih? Kayaknya itu deh. Ya tapi... Saya bisa Google. Tapi itu... Itu film keren banget sih. Keren banget. Dedikasi untuk ngerjain film itu. Si Syirah sampe pengen potong pending. Orang tuanya sampe pusing. Orang tuanya kan pengen ngeliat rambutnya panjang. Dia pengen gunting rambut kayak... I wanna be like a man. Pengen rambutnya kayak gini. Kayak si karakter... Gita. Kan? Anak yang itunya. Tapi satu lagi, Ba Bita. Iya kan? Bener kan? Gita Bebita. Bener lagi. Bener aku. Gita Bebita. Gita dan Bebita. Iya betul. Bebita. Oke. Kebetulan gak ya sama si Gita Bebita? It's too much of a coincidence gitu. Untuk jadi sama Gita Bebita. Iya gak sih? Let's just change the topic. Oke. Oke. Itu dari film versinya Mila. Ada yang menambahin gak dari film itu? Kalau Dunggal sih enggak sih. Cuman kayak... Itu masuk kayak... Film-film yang menurut gue... Basically kenapa dia masuk top 5 itu karena ya inspiring gitu. Karena if I were to make a movie mungkin... Patokannya kan film itu karena based on true story. Eee... Family. Eee... Bahkan ada kayak... Bahkan ada pembahasan soal makanan tuh kayak cukup penting loh sebenarnya. Mungkin orang gak nyangka bahwa... Enggak nyadar tapi di dalam keluarga Dunggal itu ibunya tuh vegetarian dan itu agama gitu. Dan anak-anaknya disuruh makan ayam aja gitu. Terus kayak... It's something yang offensive tapi... Eee... Eee... Coming of age movie you know. Those kind of film is... Is really... Eee... Menggiurkan tuh kayak... Ih bisa gak ya gue bikin kayak gitu gitu. Iya. Dan itu based on true story gak sih? Based on true story anak-anaknya ada. Bahkan di bawah-bahanya ada yang cowok juga. Yang anak... Kan kayaknya ada beberapa cewek. Kan kasusnya gitu kan. Bapaknya gak bisa punya anak cowok. Terus mereka produksi anak. Bikin anak perempuan, anak perempuan terus. Cewek, cewek, cewek. And it become like a problem. Like... It's a national, probably global problem. Masalah dunia gitu. Ketika orang punya anak perempuan lagi, perempuan lagi. Terus mesti diapain nih dan seterusnya gitu. Oke. Sekarang gue... Eee... Yang juga masuk top 5 gue adalah social network dari... Eee... David Fincher. David Fincher. Dan juga Aaron Sorkin. Aaron Sorkin yang nulis ya. Iya. Jadi sebenarnya... Itu karena... Duh, 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 ngomongnya kayak kamu gitu kali ya. Siapanya sih... Teksnya semua. Semua filmnya Aaron Sorkin. Iya, iya. Aku sangat tertarik sama filmnya Sorkin sih. Karena... Padat. Di dialog gitu ya. Tapi bukan cuma itu. David Fincher nya... Aku menyadari bahwa aku suka film-filmnya David Fincher. Apa aja ya? Fight Club. Seven. Gone Girl. Terus... Mindhunter. Yang episode-episode pertama kan David Fincher. David Fincher. Iya, 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 iya. House of Cards David Fincher. Nggak nonton sih. Udah banyak banget yang bilang bahwa House of Cards itu bagus. Cuman belum dapet. Belum dapet. Gue belum nonton. Tapi fight... Kita bikin Fight Club aja. Mind blowing. Fight Club tuh gila banget itu film. Itu kayak buka pintu untuk film-film yang... Mind blowing gitu. Iya. Dari sana... Airanya kesini makin kayak... Biarin aja orang ada Fight Club. Bisa lebih gila dari inilah kita gitu. Iya, iya. Nah tapi... Fight Club tuh agak terlalu... Gori buat aku gitu. Oh iya? Menurut aku. Jadi akhirnya aku pilihannya jatuhnya ke social network. Pertama karena David Fincher aku suka. Aaron Sorkin nya aku suka. Terus scene pertamanya itu... Siapa lagi yang bikin film kayak gitu? Isinya cuma dua orang. Dialog. Snappy. Terus makin didalemin produksinya makin mengagum. Kayaknya ternyata dialog itu 99 track gitu. 99 track dan... Somehow David Fincher nya gak mau 100 aja. Tapi dialog itu... A piece of filmmaking brilliance gitu. Bukan cuma si David Fincher nya... Emang sengaja nyuruh orang yang dibelakang ngobrol beneran. Kalo di film... Misalnya film Indonesia ya. Film Indonesia kan udah tempel belakangan tuh. Semuanya tuh cuma gini doang nih. Kalo di film Indonesia shooting kayak gitu tuh cuma gini. Biar gak ganggu dialog. Tapi David Fincher bilang yang dibelakang ngomong. Tapi ngomongnya jangan gimana-gimana. Nah lu ngomong harus lebih keras. Daripada itu dua si Runi Mara sama si... Jadi gak terlalu nyusahin anak-anak sound ya. Iya. Lalu udah gitu... Itu film keren banget sih. Maksudnya bisa... Film yang settingnya startup gitu ya. Tech banget. Tapi filmnya intense banget gitu. Terus udah gitu editingnya tuh... Kayak lu gak perlu nambahin trap terbakar untuk bikin film ini bombastis gitu ya. Iya. Ah iya. Betul sekali. Untuk membuat film ini bombastis gak butuh truk terbakar. Ketegangan-ketegangan antar manusia aja gitu. Iya. Dan ketika ada CGI atau ada teknologi yang dipake. Itu digunakan tanpa orang nonton. Gak kayak film Star Wars kan keliatan. Oh ini CGI-nya. CGI-nya buat si anak kembar itu aja. Atau Thor. Iya. Si anak kembar. Dan juga ada banyak. Ada adegan yang ketika kita liat. Loh. Itu CGI ternyata. Cuman begitu doang. Tetapi tuh sebenernya secara penceritaan secara editing kalo ditonton lagi ya. Pindah-pindahnya itu dari kesini 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 kesini. Itu aduh itu luar biasa sekali. Kayak sebuah masterpiece kalo ibaratnya makanan di restoran gitu kali ya. Dan semuanya bagus mainnya disitu. Andrew Garfield bagus banget disitu. Si Jesse Eisenberg bagus banget disitu. Justin Timberlake bagus disitu. Kriterianya bagus apa? Actingnya bagus aja gitu. Gimana sih bagus. 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 Bagus aja gitu. Jadi. Itu film. Kalo ngomongin soal acting bagus soalnya. Kalo menurut gue ya yang. Menurut gue kayak. Pushing boundaries banget. Nekan orang. Supaya. Ya lu acting. Gak mau tau. Settingnya kayak gimana. Itu Dogville. Dogville itu si ini ya. Ben Affleck ya. Bukan Dogville itu. Ehm. Beda Dogville. Dogville itu. Ehm. 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 Nicole Kidman. Masuk ke satu desa. Ehm. Terus desa itu kayak. Ngancurin mental si Nicole Kidman gitu. Tapi. At the end. Seperti umumnya film-film Nicole Kidman. Dia jadi last woman standing gitu lah. Si desanya itu. Malah jadi hancur berantakan lagi. Terbakar gitu. Yang menarik adalah settingnya. Blank aja gitu. Kosong. Jadi nonton pertama kayak. Susah nih nontonnya. Selama-lama tiba-tiba pikiran jadi berkembang sendiri. Kayak percaya sendiri aja gitu. Kayak itu bener-bener kayak. Ditantang banget sih. Kemampuan lo. Tapi bicara soal film. Yang. Yang lo suka banget. Itu ya. Si Aaron Sorkin. Si. Gue agak susah menyukai Aaron Sorkin. Mungkin karena gue. Antara. Chatty ya. Terlalu chatty gitu. Sementara gue gak mau mainstream. Atau. Gue gak. Emang kayak. Kayak. Gimana sih kayak. Lo nonton sesuatu. Terus. Lo tau boongnya gitu loh. Kayak. Kayak udah gak seru lagi. Kalau udah tau. Sulap. Sulap tuh. Di belakang pangungnya gimana gitu. Itu pas lagi si. Aaron Sorkin nanganin film. Soal jurnalis televisi. Bukan nanganin. Maksudnya nulis. Ini. Jurnalis televisi. HBO ya. Ya. The Newsroom. Newsroom. Iya. Terus gue kayak. Gak kayak gitu tau. Gak kayak gitu tau. Gak kayak gitu tau. Terus jadi kayak. Ya udah gak. Kayak ibarat. Lo naksir sama orang. Terus itu. Tapi. Tapi iya gue akuin. Gue akuin. Kalau misalnya gue bisa kayak gitu. Si E. Goodman Sorkin juga. Kalau gak salah itu. Aku juga suka. Iya gak ya. Kayaknya emang banter. Ngancurin orang. Kayak. Dalam diri gue tuh. Ada beberapa ya. Bahkan dalam hidup gue. Waktu kayak. High school. SMP. SMA gitu. Suka. Kadang-kadang suka menulis kan. Kita kan suka kayak. Diserang orang. Secara verbal. Terus. Suatu hari gue akan. Mengatakan kata-kata. Yang akan menguncam. Membalas dia. Sehingga dia bungkam. Nah itu Aaron Sorkin tuh. Cocoknya untuk kayak. Hal-hal yang kayak gitu tuh. Yang. Ngebalas orang dengan omongan. Terus orang itu bungkam gitu. Iya. Itu Sorkin banget sih. Gak perlu track meledak. Tapi dengan kata-kata tadi. Apa sih istilahnya tuh. Snappy Rebuttal atau. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu lah. Itu Sorkin banget sih. Tapi. Social Network itu. Aduh mengagumkan sekali sih. Sebagai sebuah film. Kayak kalau misalkan ditonton tuh. Selalu ngerasa. Aduh ini film kenapa bagus banget ya gitu. Ngebayangin mikir nulisnya kayak gimana. Emang kamu kalau ngerasa bagus tuh bagus apanya. Aja. Aku seneng kalau. Slamin dialog. Film itu bisa. Membantu aku. Menjamah semua perasaan yang ada di sini. Jadi dalam social network tuh. Kita ketawa. Terus kita maju gitu. Kunjung kursi. Terus sedih. Sedih. Bisa sedih nangis. Itu Korea banyak lah kayak gitu. Sumpah. Iya. Dalam pilihan kau ada film Korea soalnya. Ah. Pasti yang main stream. Oke itu aku. Aku udah dua ya. Kamu sekarang. Apa ya. Tadi kita ngebahas. Oh. Kalau ngebahas soal David Fincher. Tadi barusan kepikiran bahwa. Ada juga yang menurut aku. Pantas untuk nih. Aduh. Dalam hal ini. Dalam kesutradaraannya. Yaitu Chris Amarek Nolan. Yeay. Katanya gak mau main stream kamu. Tapi emang suka. Tidak. Kok maha. Tidak. Jadi kamu. Ini masuk nih. Filmnya Nolan yang masuk. Kamu apa? Film yang besar kamu. Kalau dari Nolan itu. Susah banget ya. Milih satu ya. Karena. Emang kayak gue banget. Pisan gitu. Semua-semuanya. Cuman. Kalau terpaksa. Pilih satu. Kayaknya. Interstellar. Sebenernya. Jarang loh. Orang pada. Iya. Baru mau ngomong. Twitter movie tuh kayak. Anak-anak movie. Yang gitu itu tuh kayak. Anggapin terstellar jelek. Ah. Gitu. Kayak gitu. Kamu kenapa suka? Ya suka aja. Maksudnya. Konsep wise. Sci-fi nya tuh kayak. Gini nih. Nggak tau kenapanya ya. Cuman kayaknya emang. Karena gue orangnya takutan ya. Takut hantu. Itu kayak membantu gue. Oh ternyata setan itu tidak ada. Adanya. Adanya. Gravitasi. Gue sendiri. Dari masa depan. Atau masa lalu. Kayak. Oh now it makes sense. Kayak. Oh iya gitu. Kayak gue sering banget memikirkan. Kenapa gue takut gitu. Kayak. Gue tuh sering menanamkan ke diri gue. Kalau misalnya gue lagi takut. Apapun. Itu gue suka kayak. Ngenantang diri sendiri bahwa. Oke kita analisis nih. Kenapa kita takut sama ini. Atau sama itu. Biasanya gitu. Dan salah satu. Dari sekian banyak ketakutan gue. Adalah ya memang. Suka takut kayak. Ada hantu atau apa gitu kan. Tapi. Dalam hidup gue. Dari waktu ke waktu. Adalah ya. Mencoba penganalisis. Dan mencoba kayak. Biar gue sendiri gak takut. Dan film ini. Salah satunya ya dari sisi. Tapi pasti gak mungkin. Cuman. Ada happy endingnya. Itu gantung ending itu. Masa? Ya kan. Terakhirnya si. Karakternya. Siapa namanya itu. Matthew McConaughey. Akhirnya keluar. Nyamperin si karakternya. Siapa tuh. Ya itu udah. Udah sebenernya udah sacuk itu. Sebenernya udah kayak udah. Makanya katanya bakal ada interstellar 2. Tapi itu gosip doang sih. Gak tau beneran ada. Gak tau enggak. Udah ketemu kan sama anaknya. Sama anaknya ketika udah tua kan. Tapi abis itu kan anaknya bilang. Pergi tuh. Si itu kan masih nyangkut. Di sebuah pulau. Nungguin lu. Udah samperin dia. Gitu. Oh si mbaknya. Siapa namanya tuh. Aku lupa mulu namanya. Iya iya iya. Yang main. Anne Hathaway. Anne Hathaway. Karena Anne Hathaway nya kan terdapar. Dan akhirnya menemukan pulau. Planet yang bisa di. Habitasi sama manusia. Gitu. Dia nungguin lu tuh sendirian. Menguptikan bahwa dia bener gitu. Iya. Salah satunya sih itu. Ya banyak sih. Kayak susah emang. Tapi ya itu. Kalau misalnya boleh dimasukin nomor 2 dari 5 itu. In random order. Ya itu. Nah aku. Aku ngelanjutin kalau gitu. Posisi ketika aku. Interstellar tuh. Nyaris masuk. Tapi akhirnya yang masuk duluan. Lima besar itu. Contact. Blade Runner. Oh kayaknya Blade Runner. Enggak. Aduh gue tuh gak suka besan. Contact kenalannya. Itu kan Matthew McConaughey juga tuh. Dan aku lupa ya. Kayaknya ada yang sama deh. Penulisnya mungkin sama. Atau datang dari novel yang sama tuh. Antara Contact sama Interstellar. Tapi. Untuk yang belum tau. Ini film lama banget. Dan jarang banget ada yang tau. Gue suka banget Contact. Karena kayaknya Contact tuh film sci-fi pertama. Film tentang alien pertama. Yang menurut gue keren. Tanpa pernah nunjukin aliennya. Hmm. Nah itu keren banget. Jadi. Jadi ceritanya. Aduh keren banget. Jadi ceritanya. Kan. Dari Amerika Serikat kan mereka suka. Ngelempar sinyal tuh keluar angkasa. Tiba-tiba ada sinyal masuk dari luar angkasa. Bingung dong mereka. Ini apaan nih. Terus semua orang pada panik. Ini apaan nih. Terus di. Ini kayaknya pesan deh. Pesan deh tulisan-tulisan. Tau-tau. Tau-tau dari dirinya sendiri ya. Enggak. Ternyata itu tiga dimensi. Pas tiga dimensi. Ternyata alien tuh ngirim sebuah blueprint. Untuk bikin sebuah. Hmm. Alat yang bisa. Apa sih kayak. Wormhole gitu. Bikin wormhole. Oh kayak peta. Iya. Bukan kayak peta. Kayak blueprint. Blueprint alat. Alatnya bentuknya. Bentuknya kayak ring light ini. Bentuknya gini. Oh iya. Dia muter-muternya terus gitu. Terus. Si alatnya ditembusin. Terus. Dipikirnya bakal ngilang aja gitu. Nah. Kandidatnya ada dua. Ada Juri Foster sama satu laki-laki. Juri Foster ateis. Laki-laki ini beragama Kristen. Terus mereka nentuin siapa nih yang mau mewakili umat muslim. Untuk umat muslim. Eh umat muslim. Umat manusia. Untuk ketemu dengan alien. Kira-kira siapa. Yang nyampe simbanya. Tapi intinya kan. Betul. Karena simbanya ditanya sama Matty Mokonehe. Matty Mokonehe jadi salah satu panelist. Ditanya. Lu percaya Tuhan gak? Terus si Juri Foster bilang. Hubungannya apa ya? Saya gak ngerti gitu. Terus Matty Mokonehe jawabnya. Kalau umat manusia mau pergi. Harusnya kita mencari orang yang mewakili seluruh umat manusia. Dan berapa? Berapa? 80-90% umat manusia itu beragama. Wah muka ini Juri Foster tuh. Akhirnya yang kepilih si cowok. Si cowoknya mau berangkat. Si cowoknya ternyata ketika mau berangkat. Meledak. Karena ada yang mensabotase. Orangnya meninggal. Juri Foster akhirnya tersisa. Habis itu ada orang kaya. Halo. Kami bikin juga tuh kayak begituan di Cina. Hah? Ya berangkat. Keren banget sih. Keren banget. Enak. Enak. Yang bisa gue harganya adalah nyampenya si Juri ke The Other Side. Itu kayak hmmmm. Ya jadi waktu itu akhirnya kan Juri Foster ketemu sama Alien ya. Tapi Aliennya bentuknya kayak bapaknya Juri Foster. Ditanya sama Juri Foster. Kenapa gue ngeliat bokap gue? Terus dia bilang kayaknya sih kalian pada belum siap deh. Nah disitu gue langsung menyadari. Sangat islami film ini. Hah? Iya karena. Karena kayak dalam islam tuh kayak masalah ilmu pengetahuan itu kayak dibahas sebagai hal yang manusia tuh cuma tau sedikit. Terus gue langsung. Hadis nih. Tentap. Itu keren banget lah. Pokoknya bagaimana cara mereka menggambarkan. Iya langsung. Kayak gue suka tuh bagian itu tuh kayak. Interstellar tuh agak-agak. Bener. Agak-agak. Eh iya nggak ya. Pas di bagian itu tau nggak yang di bagian yang ada kayak bilik-bilik masa lalu gitu. Iya iya iya. Iya itu udah udah kayak kayak pengen cepet-cepet selesai aja filmnya ya. Iya gitu. Tapi dari interstellar sih sampai mengagumkan yang bikin nangis juga tuh adegan si Matthew McConaughey. Terus udah kelewatan bertahun-tahun terus nontonin rekaman. Oh. Keren anda Matthew McConaughey. Keren anda. Itu aku ketiga. Kamu sekarang. Film ketiga kamu. Ihh. Harus gitu ya. Sebentar. Oh. Sekali lagi nih. Sekarang base-nya sutradara ya. Saya memang agak obsesi sama sutradara. Kayak anda obsesi sama musik. Sama musisinya. Kalau saya sama film sama sutradaranya. George Miller. Mad Max. Mad Max. Mad Max. Fury Road. Oh. Fury Road. Betul. Iya yang baru. Iya. Iya. Semuanya tuh dia. Iya aku. Nah. Menarik tuh. Nah gue tuh pengen banget. I gila George Miller tuh. I'm rooting for George Miller. Banyak sutradara yang gue suka. Udah tua ya. Iya. Gue tuh kayak. Iya. Bukan household name gitu ya. Bukan kayak. Michael Bay gitu. Christopher Nolan. Yang gue takjub sama dia tuh. Gue harus pilih film itu ya. Gak tau gue kayak. Wow. Gitu. Tapi gak berani nonton lagi. Hmm. Takut. Ih. Ternyata tuh. Tauan bongnya gak enak banget. Kayak gitu ya. Jadi udah biarin aja nonton di bioskop. Tapi kritik tuh suka banget film itu. Emang pas nonton tuh kayak. Aku gak ngerti. Aku gak loh. Gak ngerti. Gak ngerti kali. Dan yang kagum tuh. Bisa ngapresiasi segitunya banget. Lah kagum aja gitu. Kayak. Emang bener-bener. Pertanyaan cuman. How? Did you do that? Kayak. Ground breaking aja gitu. Hmm. Ground breaking. Ground breaking aja gitu. Emang bener-bener kayak. Hah. Kok bisa? Gitu. Bagian manusia. Dan yang paling menyenangkan dari dia sebenernya bukan hanya film itunya. Tapi juga perjalanan dia. Karir dia gitu. Terus kayak. Gak nyangka aja ternyata dia juga bikin. Dia juga sutradara untuk Happy Feet. Yang mana. Termasuk salah satu film yang gue sering tonton. Pada masanya. Waktu lagi ngelonin sih. Waktu masih kecil gitu. Hmm. Happy Feet tuh. George Miller gitu. Hmm. Terus kayak. Bisa ya orang nyutradarain film yang kayak gitu. Terus. Pindah-pindah aja gitu. Yang untuk anak-anak yang. Yang musical dancey-dancey. Yang ada Brittany Murphy. Yang ada Robin Williams. Yang ada. Bisa bawa Hugh Jackman dan Nicole Kidman dari. Sobat-sobat Australinya dia gitu. Terus. Musical gitu. Musical gitu. Musical. Terus. Kartun gitu. Terus udah gitu. Mad Max yang. Gila sih. Itu menurut gue salah satu yang. Ya mungkin ada yang suka film lain. Tapi. Dan banyak film lain. Dia punya film lain. Tapi ya itu sih. Kayak. Kayak. Momen yang. Menentukan buat gue. Kayak. Ah nih. Bisa nih gue kayaknya. Jadi supaya darah. Bisa. Bisa. Aku ya. Ada lagi gak ya. Aku kok. Ini. Ini gue keempat nih. Dari Mila juga udah tiga. Oh ntar dulu. Tapi honorable mention soal si. Yang Happy Feet itu tadi. Kenapa Happy Feet itu keren. Karena dia ada kayak. Kesannya. Ada live actionnya. Jadi tiba-tiba di belakang. Udah tengah ke belakang itu. Oh iya bener. Tiba-tiba ada manusia-manusianya. Anjing ada dua sisi. Itu kan kayak. Iya bener. Cinematic wise tuh kayak. Keluar dari. Break dari. Karakternya si pengen-pengennya. Pengennya jadi binatang kan. Enggak. Enggak breaking fourth wall. Cuman kayak. Breaking your point of view aja gitu. Kayak. Kita lagi berharap nonton film animasi. Lah kok ada orang. Iya. Walaupun bukan orang beneran. Itu juga CGI aja gitu. Cuman kayak. Who would've. Kayak kenapa gak bikin kayak Roger. Who Framed Roger Rabbit. Emang campur manusia sama. Itu. Atau apa sih. Space Jam gitu. Tapi dia gak bikin aja CGI gitu. Hah. Gitu. Brilliant. Nah. Pas banget. Karena di posisi keempatnya aku. Adalah. Batman Lego Movie. Eh. Lego Batman. Movie. Oh. Gue suka banget film itu. Guys. Itu bahkan diantar semua. Suka. Suka. Diantar semua film Batman. Film Batman favorit gue. Lego Batman. Hei. Apakah tidak kesinggung pemirsa. Termasuk yang Nolan. Oh. Coba lu tonton ulang deh. Lego Batman. Kenapa? Kenapa? Brilliantnya di bagian mana? Lucunya luar biasa. Terus film ini. Ada sebuah kesederhanaan. Oh. Lucu. Ini kaitannya sama ini ya. Sama writing ya. Writing juga. Ya. Selara komedinya gue banget gitu. Orang kalo nonton. Kalo tau gue suka Lego Movie. Oh sorry. First Try. Itu Batman Movie bukan? Apa? Lego Batman tuh yang ada First Try. Yang dia nyobain. Iya. First Try. First Try. Bukan ya? Oh. Itu di atas Lego Movie. Lego Movie. Betul sekali. Belum sampai ke Batman. Iya. Tapi. Kadang-kadang film-film keren itu karena lu punya banyak catchphrase. Yang bisa lu tampung dari situ. Banyak momen. Lu bisa lihat. If God is in the details. That movie. Iya. Jadi gini. Jarang sekali ada film yang sangat bisa menggambarkan Batman. Karena kan gue suka Batman dari dulu. Komik pertama yang gue pegang di Camp Chicks Kemang. Waktu itu adalah Batman. Terus. Komik-komik gue banyak yang Batman. Dan. Film-film Batman yang. Bahkan Nolan sekalipun. Itu sama sekali. Gak akurat dalam menggambarkan Batman. Yang Batman yang lu pikir ada gitu. Gangguan psikologisnya Batman. Itu digambarkan dengan sangat bagus di Lego Movie. Iya. Terus udah gitu. Itu. Batman detektif aja. Maksudnya. Batman kan dijuluki The World's Greatest Detektif. Kemampuan analitinya. Sebetulnya dia tuh detektif. Iya. Itu. Karena kan dia manusia cuma punya otaknya. Itu juga gak digambarkan dengan baik. Orang yang ngefans sama Batman. Mengkritik. Pendekatannya Nolan. Kan Batman di filmnya Nolan kan. Where is she? Where are they? Iya. Soalnya lunanya kayak. Katanya detektif. Kenapa pake direktorinya sih. Di Lego Movie itu digambarkan. Terus. Ya lucu aja. Lucu. Lucu gitu. Naruh Alfrednya lucu. Naruh Robinnya lucu. Naruh. Sangat masuk akal tentang orang dengan kesendirian dan trauma dengan keluarga. Macam Batman. Ketemu Robin. Kalau di film-film Batman yang beneran. Maksudnya film yang feature film gitu. Kayaknya antara Batman dan Robin tuh kayak. Ya bener. Kamu adalah orang yang akan menggantikanku. Semua baik-baik aja gitu. Ya oke pak. Gitu kan. Kalau Lego Movie tuh digambarkan. Apaan sih lu nih? Aneh banget. Gitu. Buat gue tuh keluarga aneh. Orang. Keluarga gue mati. Terus gue gak pengen punya keluarga. Aduh tuh. Film bagus banget. Terlucu. Terlucu. Di antara banyak film comedy. Menarik nih kalau ngomongin soal lucu. Dan tadi juga sempet beberapa menit sebelumnya. Panji ngomongin soal nangis. Terus gue tuh kadang-kadang suka pikir ya. Manusia tuh berjalan dengan tubuhnya. Kemana-mana di dalam tubuhnya tuh dia bawa kantung yang isinya air. Yang diginjal bisa keluar pipis. Yang disini kantung air mata bisa keluar air mata gitu. Maksud gue. Maksud gue. Ada duit disitu. Enggak maksud gue gini. Gue tuh gak terlalu suka nonton ke bioskop. Atau nonton film. Pergi ke bioskop tuh. Ditungguin air mata gue gitu. Nah gue tuh paling kayak. Jangan bikin gue nangis tuh. Hidup gue di dunia nyata udah kayak. Kayak eh eh nih. Jangan bikin gue sedih lagi. Tapi pada kenyataannya emang. Jadinya emang gue kayak cenderung cari. Makanya mungkin kita gak suka horror gitu ya. Hehehe. Karena pengen. Udah dunia asli udah horror pisat ini. Terus. Jadi pengen cari sesuatu yang menghibur. Yang bikin ketawa. Tetapi memang. Film-film yang kuat itu. Yang ketawa. Iya. Haha banget. Dan nangisnya juga. Ya udah nih gue kasihin air mata gue nih. Gitu ke lu gitu. Iya. Emang-emang bikin nangis banget. Jadi kayak. Kompletnya sebuah film tuh. Ya karena. Bisa ngeluarin emosi itu semua gitu. Iya. Setuju banget. Setuju banget. Film keempat. Yang bisa bikin nangis. Dan bisa bikin kepala. Apa itu yang kamu suka. Nanti abis itu aku honorary mention sebelum. Kamu kan udah honorary mention happy fit. Aku honorary mention sebelum aku sebut film kelimaku. Yang jadi faktor. Yang jadi faktor. Ini juga mungkin contrary to popular belief. Atau popular opinion. Sebel gitu. Tapi pengen banget bikin film kayak Toy Story. Satu, dua, tiga, empat gitu. Kayak. Toy Story emang bagus banget sih. Kayak. Ini masuk gak? Ya. Oh iya Toy Story 1. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Semuanya. Kayak. Oh semuanya. Gue tuh kalau. Kan gue bilang gitu ke Panji bahwa. Tiga yang mana ya mil? Gak dulu. Gue bilang. Pikir aja sendiri gue. Gue kan bilang ya ke Panji. Gue tuh sebenernya kalau ditanya film agak susah. Karena gue tuh sebetulnya orangnya series banget. TV series. Atau film pendek gitu. Atau film yang. 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 Yang berkesinambungan gitu. Dan. Dan. Dari semua. Gue suka banget. Kartun gitu. Cuman. I have to say. Bahwa Toy Story 1, 2, 3, 4. Gue pikir kayak. Ketiga lagi. Anjing. Masa sih tiga. Banyak banget. Dan ternyata. Berhasil. Terus Story 4. Anjing. Terus Story 4. Mau ngalahin tersanjung apa gimana nih. I need low power. Mau ngalahin tersanjung apa gimana nih. Tapi ternyata. Ternyata emang masih nangkep aja gitu. Nemu aja gitu. Celanya. Bikin orang. Nemu aja gitu. Jagoan itu. Bikin orang kayak. Oh my. Lanjing ini. Selama ini gue pikirkan. Ketika mainan-mainan gue udah disumbangkan ke pantai. Itu kayak. Wow gitu. Mungkin. Ya memang sangat-sangat objektif ya. Karena ini kan memang. Di antara semua itu. Menurut kamu yang paling bagus apa? Gak bisa. Gak bisa. Coba lu bayangin ya. Ada film ketika naik kedua. Ada bagus. Kedua bagus lagi. Itu yang keempat. Yang ada lotso. Itu bagus banget loh. Yang keempat udah bukan lotso lagi. Ketiga itu. Eh ketiga lotso. Oh keempat ya mana? Keempat udah yang ada si ketemu lagi sama Bopip. Oh keempat. Yang ini yang spork. Iya. Ya itu juga bagus banget. Ya ampun. Iya bener juga ya. Lotso itu ketiga kayak. Ya ini selesai nih lotso udah. Bagus banget. Ada empat. Ternyata balik lagi ke Bopip. Bopipnya udah jadi jagoan. Keren. Mantap. Feminisme. Bagus banget. Hehehe. Sati. Oke. Gua honorary mention sebelum ke. Oh udah aklima aja. Iya kan. Kita sama-sama udah empat. Oh. Aku honorary mentionnya adalah Parasite. Jarang banget ada film. Boleh tanya gak? Kenapa gak yang sebelum-sebelumnya? Kayak film Mother. Kayak film. Dia juga kan yang bikin. Mother sama. Siapa satu lagi tuh. Yang tentang bab. Bukan babi sih. Eh babi sih. Bokja. Bokja. Itu kan juga dia kan. Eh. Dua-duanya bagus. Mother tuh. Mother sih. Kalau emang mau. Mengganggu kepala sekali. Gua nonton cuma sekali trauma tuh film. Sakit jiwa lu. Mother sih ya udah. Kita nonton bareng sama siapa gitu deh. Ramean itu. Iya. Ada grupnya. Movie. Kamga. Rian. Adri. Ada. Kukuh ya? Ada. Nonton bareng-bareng gue ambil jabak-jabak si Kamga tuh. Film apa nih bangsa? Film gila dah. Iya. Tapi aku cuma nonton sekali untuk bener-bener bisa memahami film itu gitu. Terus udah gitu. Pogja juga bagus. Tapi. Parasite itu enak untuk dipelajari buat aku. Aku bilang itu film terbaik karena. Bong Joon-ho. Iya. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Eee. Parasite itu enak sekali untuk dipelajari. Akses terhadap scriptnya. Terhadap penyuteragaraannya. Terhadap kenapa dia bikin cahayanya begini. Kenapa blockingannya kayak gini. Itu tuh terbuka sekali. Abis itu editinnya. Editannya juga bagus banget. Kalo misalnya lu nonton lagi. Perhatiin editannya deh. Bagus banget. Terus. Compar to what? Compar to semua film lain maksudnya. Jadi. Gara-gara film Parasite. Aku memahami bahwa. Film mah pasti ada cahayanya. Film pasti ada warnanya. Kamera pasti akan gerak. Pertanyaannya lu mau geraknya. Mau cahayanya. Dan blockingannya. Ada maknanya atau enggak. Nah itu tuh. Gue belajar itu dari Parasite. Dan mudah sekali untuk di breakdown. Dipelajari. Dipretelin gitu. Oh gue ngerti. Oh gitu. Terus tonton-tonton berulang-ulang gitu. Honorary mention. Tapi. Film yang masuk ke lima besar. Favorit gua. Tadul. Ya. Ngeh nggak. Wave pertama. Itu. Kita. Orang Jakarta. Orang Indonesia mungkin ya. Dikasih tonton duluan. Oh. Film itu perasaan. Karena ada CGV ya. Gatau aku. Enggak. Karena ada The Korean Connection gitu. Emang iya? Gua sih ngerasanya gitu. Dan terus kayak. Gua kayak denger. Film-film itu masuk kita duluan. Emang sebelum. Ya. Karena kebajakan. Mencegah pembacakan. Mencegah pembacakan. Yang gua rasain pertama itu. Wave-nya adalah. Apa ya. Istilahnya. Gua gak tau. Istilahnya orang yang emang. Demen nonton film Korea. Itu penonton-penontonnya. Apa namanya. Tapi memang. Orang ini datang kesana. Emang kayak untuk film. Untuk film. Karena emang biasa. Nonton film Korea. Jadi. Nostalgia nya ada gitu. Kayak. Gua tuh nonton. Parasite pertama kali. Terus gua kayak. Anjing itu kan. Waktu itu kan. Dia dulu main film ini. Waktu masih mudanya. Kayak ada masa-masa yang kayak gitu. Terus dia. Kayak gua bisa ngerasain. Terus. Tiba-tiba kayak ada wave. Of people yang. Gak bagus deh. Gitu. Kayak lu bisa ngerasain gitu. Kayak. Gak. Gak Korea banget. Gitu. Kayak lu bisa ngerasain. Ada kayak. Bukan. Ya mungkin kekecewaan ya. Cuman kayak. It could be like. Lebih. Bisa lebih menghunjam. Kayak. Lebih mother dari ini. Lebih-lebih kayak. Ini terlalu mild. Untuk kita. Yang emang biasa. Nonton Korea. Iya. Jangan-jangan ya. Orang berasumsi bahwa. Lah kan. Bong Joon-ho kan. Lebih gak se-mainstream ini. Kenapa jadi mainstream gitu ya. Nah. Mungkin. 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 Ada kayak gitu-gitunya. Kayak. Serius ini mau dinaikin ke. Sesuatu yang internasional. Ada yang lebih banyak. Kayak. Tapi mungkin justru karena. Lebih popnya itu ya. Jadi lebih dikunyah ya. Mother gila banget. Ada lagi sebenernya. Oldboy. Lebih gila lagi. Trauma sih itu. Bakal trauma lu jangan nonton sih. Iya. Kalau lu orangnya hatinya. Sangat-sangat. Wuhuh. Perasa hapis-an. Oldboy. Nonton guys. Masuk ke film kelima gua adalah. Daun di atas bantal. Oh. Itu film Indonesia. Breakthrough. Breakthrough ya. Paling bagus. Bahkan gua berani menyandingkan itu dengan film-film lain. Daun di atas bantal tuh bagus sekali loh. Ceritanya bagus sekali. Itu film yang. Sorry. Gua tuh basicnya jurnalistik. Jadi gua agak berat di telinga. Kalau ada orang ngomong sekali. Banget. Gapapa namanya juga rasa. Makanya. Jangan marah. Tapi kalau gua tanya. Bagus sekali dibanding apa gitu. Nah jadi biar gua ada kayak. Semua film lain. Pokoknya kalau ada semua film lain di dunia yang pernah ada. Dan dia masuk ke lima besar. Berarti dia lebih bagus dibandingin semua film lain. Aduh. Kacau anda. Loh ya abis gimana dong. Ya maksudnya. Tadi aja anda menggambarkan film Toy Story juga cuman bermodalkan nih. Itu salah anda. Itu salah aku. Gimana gimana? Maksudnya bagus sekali atau gimana? Gini. Pertama-tama. Emang ada komedinya ada gitu atau? Ada. Lucunya ada. Gini. Pertama-tama. Tragis itu film itu. Film itu. Tragedi itu. Kan gini ya. Gara-gara nonton film. Kita sering dibawa masuk ke sebuah dunia. Yang kalau bukan karena film itu. Mungkin kita gak tau tuh dunia seperti apa. Daun di atas bantal tuh seperti itu. Menggambarkan anak-anak jalanan. Ya itu satu. Dan. Yang main-main itu banyak. Pemerannya. Emang asli. Jalan berenan. Ngebayangin gak sih bahwa mereka. Dan mereka gak dapet banyak recognition. Mereka nih gak mau kan mereka kabur. Jadi ketika mereka udah dibawa. Udah lu tuh gak perlu ada di jalanan lagi. Terus sama Garin dan sama siapa gak tau. Udah lu lepas dari situ. Itu si anak yang banyak gini ya. Apa namanya. Tindikan-tindikan peniti. Anak itu kabur. Gak betah dia. Di kehidupan perekatan. Emang senangnya di jalanan. Dan. Secara cinematic itu film bagus banget. Kalau disebut poetic. Mungkin film itu poetic sekali. Grimy gitu. Berani dengan gelap. Sebetulnya ada noirnya. Terus kayak ibaratnya musik. Punk kali ya. Jiwanya. Ya mungkin. Mungkin mengagumkan sekali. Mengagumkan sekali. Pengen latihan lagi deh. Tapi film itu kemudian gak tau ya. Mungkin emang mas Garin emang beda-beda aja ya. Abis itu pas diri berbisik. Gak kayak gitu. Mas Garin. Pernah saya wawancara mas Garin. Hai. Apa kabar. Apa namanya. Pas diri berbisik gak kayak gitu. Terus kita nonton Cokro. Kan ya. Nonton Cokro Minato. Ingat dong. Ya kan. Saya suka film Dian Dianus Bantal. Terus ya gitu di Dianus Bantal ada. Mbak Kristina Hakim. Ada satu anda kan. Oh Kristina Hakim. Jadi karakternya Kristina Hakim punya suami. Suaminya itu. Pokoknya sungguh sembarangan. Dan sampah sebagai manusia. Lupa gue. Ada satu bagian. Si adegan. Si apa. Kristina Hakim nya lagi ngulek sambal kan. Ngulek sambal suaminya ngaco lah gitu. Ngulek 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 sambal. Kalau aku gak salah. Apa. Condescending sama perempuan. Ya kayak gitu lah. Kesel. Dia kan lagi ngulek sambal. Terus lagi dia ngulek nih. Sambalnya digini pakai tangan. Masukin ke mulut. Terus dia jalan sambil bawa ulekan. Takut. Si apa sih. Gak suka takut takut. Jalan. Terus samperin suaminya. Puut. Gue lalu ke muka. Terus dicutier. Terus udah gitu balik lagi. Ngulek lagi. Keren banget itu film. Takut. Pokoknya daun dia terus bantal ya. Kalau lu menyukai film Indonesia. Kayaknya gue terlalu kecil deh waktu itu. Waktu film itu ada. Kayaknya 95. 95. Terus kayak. Ya itu. Gue tuh tipe yang. Hanya hidup gue udah kacau gini. Serem dan tragis gini. Ngapain gue nonton film yang lebih tragis. Terus serang waktu itu nonton karena hype nya ya. Sama kayak. Gue juga nonton Parasite juga. Ya gue nontonnya di RCTI deh. Itu terakhir-terakhir udah. Emang ada di RCTI? Udah ada. Sempet ada. Terus kayak. Nah. Gitu. Kasian sekali yang nonton pusing. Itu bukan. Itu sih tontonan yang grimy itu film itu. Ada. Kamu sekarang film terakhir. Oh shoot. Kilo 45 menit. Maaf kelamaan ya. Gak apa-apa. Namanya seru. Sebenernya banyak nih honorable mention. Honorable mention. Matrix 1, 2, 3. Honorable mention banyak. Star Wars Saga. Lord of the Ring. Harry Potter. Especially. Especially karena contrary to popular belief. Menurut gue Harry Potter film itu sangat-sangat. Mengejawantahkan apa yang ada di buku. Orang kan suka bilang. Sama nih kayak di bukunya. Gak sama kok. Gitu. Menurut gue. Terus. Shape of Water. Kita gak sebut. Shape of Water. Gue nonton itu kayak. Gue pikir gue bakal jijik sama film ini. Tapi kayak. Ah anjing. Gue suka banget film ini. Terus. Six Sense. It's like. The epitome of plot twist. Terus. Ehm. Ehm. Dogma perlu gak ya? Dogma. Terus. Dogma Indonesia atau dogma? Emang ada dogma Indonesia? Ada film Indonesia. Ehm. 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 Wah aku juga banyak kalo kayak gitu-gitu. Ehm. 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 you got read on you you got read on you kita kita Google aja you got read on you Anda hey you got read on you you got read on you Sean of the Dead oh apa namanya yang yang Will Smith every Will Smith movie probably um aku bisa naruh Ali sebenarnya enggak enggak apa yang di only man apa Gemini eh bukan satu lagi yang kena virus I'm legend terus kalau emang mau ngomongin soal film yang gua tonton hanya demi supaya otak gua bahagia karena gua hafal semua lainnya Man in Black 2 ada Man in Black 2 emang favorit kamu iya Man in Black 2 tuh yang ada dialog you're under arrest because you're ugly and making so many copies tuh lucu banget tuh gua ketau sendirian di bioskop more water itu Man in Black 1 Man in Black 1 Man in Black 3 yang sedih yang nangis nggak ada tuh Man in Black 1 2 bikin nangis Man in Black 3 nangis Man in Black 2 juga bikin nangis terus apalagi Man in Black 1 sih Man in Black 1 Man in Black 1 legend itu legend saya suka sekali here comes Man in Black 2 ya terus udah ini man honorable honorable udah udah selesai selesai eh kayaknya gue harus kasih ruang untuk pintu terlarang this might sound like off character karena gue nggak terlalu suka film yang serem-serem dan gue kayak ya Allah mudah-mudahan gue nggak nonton film-film kayak kaitannya dengan kebayian kehamilan-hamilan karena gue kayak oh my god too hard on me kayak no no more baby rosemary terus udah gitu kayak tapi I'm like it's a plot twist kind of movie plot twisty what do you call it? like gue kayak kayak anjir abis itu nonton Shutter Island dari Martin Scorsese gue kayak Shutter Island nggak ada apa-apanya oke itu dia berarti itu adalah 5 dan 5 dan masih banyak lagi yang sebut lu maaf ya kalau nggak kesebut ya sama kami tapi silahkan kasih sama lu lu sendiri nggak usah banyak-banyak deh lu nggak usah 5 1 deh lu sebut film favorit lu tapi kalau lu punya 5 kasih tau juga di kolom komentar kami pengen tahu siapa tahu bisa jadi bahan kami untuk menonton juga dah dari kami sekian aja terimakasih banyak goks bye